Saudara Kejaksaan Agung melimpahkan 10 tersangka dan barang bukti perkara tahap 2 dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejagung, Harli Slegar menyatakan barang bukti dan berkas tersangka lengkap dan kini diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Setelah semuanya diteliti, JPU dapat menentukan sikap apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak untuk dibuatkan dakwaan. Ada pun barang bukti yang diserahkan antara lain sejumlah dokumen, uang tunai, logam mulia, 3 unit mobil, dan 90 sertifikat tanah. Esensinya adalah bahwa tentu Penuntut Umum dengan momen ini akan melakukan penelitian terhadap para tersangka dan barang bukti yang diserahkan. Dalam konteks tersangka tentu jangan sampai ada yang error impersonal. Jadi memitigasi itu. Apa yang tertera identitas dalam berkas perkara, tentunya akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan menurut pengacara Direktur Utama CVVIP yang mendampingi empat tersangka kasus korupsi timah ilegal, hasil penghitungan senilai 271 triliun rupiah merupakan kerugian ekologis dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, pasal yang digunakan untuk menjerat para tersangka menggunakan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dikatakan salah penanganan hukum. Menyerahkan sejumlah uang untuk memulihkan lingkungan. Uang itu disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hanya kepada satu rekening di Kementerian Kuang. So, mekanismenya total berbeda. Berbeda sama sekali dengan apa yang dimaksud sebagai kerugian negara sebagaimana diatur di dalam Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, kami tegas dan keras agar itu masyarakat paham angka bombastis, angka fantastis yang diucapkan itu tidak berdasar. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!